please jujur sama aku kamu pernah ngasih bosen selama sama aku terus kenapa pasti karena kamu ngomel-ngomel gak jelas semua lu udah itu doang ngomel-ngomel kan wajah ngomel-ngomel gila kan lu ya ngomel-ngomel kan langsung kan ngomel-ngomel untuk kebaikan cerewetnya istri kan pasti buat kebaikan ya say bener tuh oke kamu yang kedua dulu waktu pertama kali kita deket apa sih yang ngomel dari aku ya enggak tahu gue cakep oke oke baik-baik please jujur sama aku pernah ngasih cemburu sama aku terus kapan cemburunya sampai detik ini masih cemburu gak kalau misalkan contoh ada yang DM nih misalkan entah itu balik figur atau siapapun orang terkenal atau enggak terkenal orang kaya atau apapun yang lebih misalkan nih ada yang deketin kapanesnya kamu masih cemburu gak enggak sih selama dia gak ngerespon selama dia ngerespon enggak tapi pas dia pas dia waktu jaman-jaman kita apa sih namanya backstreet ya kan banyak tuh yang deketin dia oh iya jujur ini aku aja sangat mengefans loh mbak tapi siapa kamu pengen ikutin jurusan nih ya ini ya Mbak Aya nanti aku ajarin Mbak Aya jangan kamu nanya please jujur sama aku kamu ngerasa salah sama aku ketika kamu karena belanja barang mahal tapi gak izin itu lah ya nyolong kartu kredit itulah ya namanya suami istri pasti ada belanta mahal itu iya kadang tapi gak di shopee pick ya enggak pakai kartu kan kalau misalnya belanja dari luar pakai kece kan kan iya kece-kece gue terus pas gue tidur nih jadi kan kan harus SMS dulu invoicenya masuk kan gue abis itu di dalet abis itu di dalet sama dia gue tiba-tiba pinter udah pinter ya enak udah pinter tiba-tiba pas udah awal bulan loh kok kagian gue segini ini apaan ini 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 belanja dari luar negeri ternyata dia iya aku aku gak sengaja kepejet alasan gak sengaja kepejet pas barangnya dateng udah barang bagus banget tapi kan gapapa buat happy juga kan kalau bisa itu cantik suami senang ya kan iya sih kayaknya iya ga ikhlas deh oke next tuh please jujur sama aku pernah ngerasa nyesel gak sih nikah sama aku pernah pernah kenapa karena apa ya Vanessa tuh cewek yang kalau masalah gak ada dia nyari masalahnya itu sendiri enggak tahu masalah tuh kita dulu udah punya masalah masing-masing abis gak selesai masalah dateng terus gitu loh jadi gue cari-cari aja jengong pak jengong sekarang itu sensitif apa yang baru apa yang baru bener-bener nah terus akhirnya kembali ngerasa yakin lagi yakin lagi karena dia bener-bener truly my friend circle apa ya circle di dunia bukan di dunia dalam hidup ini tuh lu tuh cuma bisa milih menurut kata buku yang gue baca lu cuma bisa milih 5 orang terdekat lu yang bener-bener bisa lu percaya nah dia salah satunya ibu gua mungkin anak gue nanti jadi segala macem jadi karena dia salah satunya itulah ya papi sekarang oke please jujur sama aku kamu bakal lakuin apa biar aku gak pergi apa gimana biar kamu gak pergi please jujur sama aku biar kamu bakal ngelakuin apa aja biar aku pergi mau kasih papi terus ya karena laki-laki itu kan harus puas mata puas nafsu iya itu yang bisa ketika kamu mempunyai itu dia gak akan nyabuk motivasi ya saya sama aku cari duit yang lebih ini lagi banyak lagi sebagai independent woman biar kamu gak bisa lepas dari aku abis ini juga lebih cepet lagi iya oke gantian please jujur sama aku sebutin tiga hal yang paling gak suka kamu gak suka tentang aku boros tukang ngomel-ngomel gak jelas sama tiga boros ini itu doang sih borosnya jadi boros banget iya gua gak bisa lebih borosnya ke barang yang tas atau random apa aja yang yang unik-unik sih ya iya yang unik-unik yang gak penting gue sebenernya dibeli gitu baju olahraga lah yang dari luar ya tapi itu bisa kepake seenggaknya pembelaan perempuan ini pembelaan perempuan ini pembelaan perempuan tapi pentingnya saya makeup itu ini kan makeup yang namanya one ink too ya? ketemu cowok itu harus cantik apalagi punya suami yang di rumah harus keliatan kayak uh yang makeup kamu glowing ya gak ada pori-porinya gitu karena aku abis tinggal kamu ini bisa ada ga sih next question ini aku abis tinggal kamu aku tinggal satu nih, kalo ini hari terakhir aku di dunia ini sedih amat ya Allah sedih amat kamu bakalan? ya Allah gimana ya? gimana ya? aku menurutin semua permintaan papi deh ngapain aja bukan kalo hari ini hari terakhir aku kalo hari ini hari terakhir aku di dunia ini kamu bakalan? buh ngapain? aku bakal ngapain bingung ngapain ya say? minum kopi baru say aku bakal masak deh walaupun aku ga bisa masak tapi aku mau masakin deh gue bisa masak buat lo deh weee gak tapi serius, aku kekurangin aku, aku ga bisa masak masak sih? ihh, berarti yang selalu masak mbak masak dua iya dua pang mbak, berdua beginian aku ga bisa masak kamu ga mau masak itu karena kamu ga mau belajar masak atau emang karena kamu ga bisa masak? gak bisa masak udah nyoba tapi kayak gak bisa oke contoh apa yang pernah kamu coba? yang failed? hampir semua so misalkan nih, eh yang paling gampang kan ini gue masak telurannya gosong say demi apa? masa sih? jadi mie rebusnya aja kadang masih ada yang keras mie rebusnya jadi emang ga bakal tapi kan yang penting aku bisa cari duit jadi mendingan ga bisa masak atau ga bisa cari duit mendingan sama aja lah dua-duanya engga harus jangan siap 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 mending ga bisa masak apa yang gue mau jadi mending sayang sama gue lah ya sayang loh, pasti sayang lah gila kali ya kalo gak sayang kan engga nikah oke sekarang pertanyaannya dibalik dari kak Vanessa kok kak bibi? oh iya kalo hari ini, hari terakhir aku dini ini, kamu bakal ngapain? mati eh mati? iyalah kok mati pi? jadi hari terakhir lu di dini ini gue mati mati aja lah jadi mati jadi di mati oh udah gue pikirin iyalah kan udah dapet larisan dari asuransi kita enggak lah lu kasian banget tuh anak gua itu ada jodhi yang urusin urusin gitu asuransi aja jodoh jangan ketawa kamu ketawa aja ya oke gue gak serwajib, jangan pilih itu masa metong sih kayaknya gue ada jangan metong mi aku gak mau jadi dudal juga yang gak mau jadi dudal juga yang nanti gue kebanyakan pilihan gue penyakit gue yang ada kan yang penting gak gini gue udah cakep, anak cakep udah gampang banget mi ngapain cewe iya iya, cewe cowok bisa emang saya buciin itu harus mati juga say kayaknya gak mungkin deh gak bosen gue kalo ganti masa sih bunda nih aku bonteksasi juga, setiap pertemuan itu pasti bisa percaya gak? iya iya pasti come and go seperti kayak misalnya aku kehilangan papa aku pastinya gak bisa yang kita harus memiliki orang itu seutuhnya pasti ada di fase dimana kita harus kehilangan ada reasonnya masa kamu mati sih janganlah itu jawaban gue udah kalo kamu mati aku juga ikut mati ini ini sering gue omongin juga jangan dong mati semua ini sering gue omongin ini hal yang sering gue omongin ini hal yang sering gue omongin sama pak Nes sebelum tidur soalnya kalo mati aku siapa ya Nes temenku yang benar-benar temenku banget gitu, galah gimana galah gimana ya galah hidup lah asuransi dari aku dari kamu segala macem aku juga udah nabung ya gue juga udah nabung segala hal udah gue siapin buat galah segala macem yaudah kalo misalnya itu tidak kamu punya punya anak kan anak lu cakep kan ini kan kuis ya jangan dianggap serius jadi ini kuis-kuis yang salahnya diilang oh tunggu kamu kan alasnya meninggal kenapa gak cari istri lain sempet kepikiran aku bilang dia nanya nih sebelum tidur kepikiran tuh gue sampe ke bawah mimpi berulang-ulang berulang-ulang gue ngapain gue gendam anak pasti gue nyari istri lagi ngulang lagi hidup lagi gue gak mau mengulang kehidupan gue yang kayak gitu lagi jadi i'm done with it sebelum closing ya jangan dibawa serius, jangan dibawa ini bawa senteng aja ya biar kita fun dalam PPKM ini supaya buat mem maksudnya bikin happy orang gitu ya sekarang ungkapin perasaan kalian berdua satu sama lain dari hati yang paling dalam ayo aku duluan ya bareng-bareng berdua papi yang matre yang tangan kita suitnya tuh emang kayak gitu jadi agak menjauh gitu ya kita tuh kayak temen kalau tidur aja gue kadang momennya nih aku bertendang gitu kakinya terpandat I love you udah kayak gitu kayak gitu ini aku ungkapin ya pokoknya papi tenang aja walaupun banyak orang jahat di dunia ini walaupun banyak orang yang menyakitin papi pokoknya aku akan selalu ada buat papi aku gak akan nyanyatin papi you're my friend you're my friend i love you my friend love you my friend so sweet emang aku emang aku gak ada sah oke oh iya dari kamu kalau aku cuma pengen ngecapin terimakasih aja buat istriku panas ya kan satu circle nya tuh dia doang gitu dia yang dia bener-bener close friend yang ngertiin aku banget luar dalem kayak kalau aku lagi ada masalah dia ngertiin nih meskipun dia lagi ada masalah yang ribet di dia dia gak mau masukin masalah itu ke aku karena aku lagi belum selesai masalah ini dia gak mau masukin masalah dia ke aku lagi jadi dia ngertiin aku disitu jadi terimakasih banyak TUSH sama-sama sayang aku bukan ibu oke terimakasih banyak aku sangat bersyukur banget kedatangan bintang tamu yang sangat bener-bener memotivasi dan juga kontroversi tapi sekarang hidupnya sudah lebih sukses alhamdulillah dan anaknya juga lucu banget dia gala salam ya buat galantar ya kamu ketemu lagi ya sama gala ya of course saya udah merumah lah oh jangan banyak oh Tuhan ada CCTV ya kalau kamu polo dance kan bisa papi matiin CCTV nya oke thank you so much yang udah nonton di ASEA TV dan thank you so much untuk nonton di Emil Lensro bye bye